Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mingsina Fena Burupinam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Disini saya akan memberikan materi dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai objek daerah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor Komponen penginderaan jauh terbagi menjadi tujuh, yang pertama adalah energi atau sumber tenaga pasif contohnya tenaga matahari yang kedua atmosfer, ketiga objek keempat sensor, kelima wahana keenam perolehan data terdiri dari spasial dan non-spasial dan yang terakhir penggunaan data Cita adalah hasil dari penginderaan jauh terbagi menjadi dua yaitu foto atau sensor kamera dan non-foto yaitu sensor bukan kamera Interprestasi citra Interprestasi citra mempunyai langkah-langkah yang pertama adalah peteksi atau upaya untuk mengetahui benda atau gejala yang kedua identifikasi yaitu mengidentifikasi objek yang ketiga analisis atau pengelompokan data dan yang terakhir de-edukasi atau pemprosesan bukti Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh